Sebaiknya sih kelincinya itu satu ekor per kandang ya, karena untuk kandang sendiri sebenarnya kita harus ada standarnya tertentu juga. Kalau untuk kerinci harus disesuaikan sama ukuran tubuh kelincinya, karena kan kita nggak bisa patokin ya ukuran kerinci segini, jadi kandangnya harus ukuran segini, jadi minimal lima kali dari ukuran tubuhnya, jadi dia bisa berbaring, dia bisa melompat, dia bisa berdiri, jadi kalau sana dia berdiri itu antara kepala sama kandang itu nggak benturan gitu loh, itu yang pas untuk dia. Terima kasih telah menonton!